Intro Dalam upaya meningkat, mengkatkan kualitas serta kuantitas mutu pendidikan dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, melalui Kepala Bidang Pendidikan Dasar menggelar kegiatan workshop reflikasi dan diseminasi bermutu implementasi kurikulum Merdeka IKM bertempat di SDN Parakan 3 Ciomas, Desa Parakan Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, dari mulai tanggal 23 hingga tanggal 25 Agustus tahun 2022. Menurut Narasuber dalam kegiatan tersebut Ilham Mufdika SPD dan Neni Soberni SPD mengatakan bahwa, kegiatan yang dilaksanakan merupakan bentuk keberhasilan yang sudah dicapai selama ini sebagai sekolah penggerak dalam hal peran guru penggerak, yang diharapkan mampu meningkatkan kemajuan pendidikan terkait kurikulum Merdeka. Dengan program kegiatan IKM ini diharapkan para kepala sekolah, guru termasuk pengawas termasuk ketua gugus dan K3S, mudah-mudahan dengan program ini pendidikan khususnya di Kabupaten Bogor, dapat lebih maju baik dari segi kulitas serta kuantitas pendidikan. Deddy Mulia di SPD selaku guru SDN Parakan 03 mengatakan, dengan kegiatan IKM dapat memberikan motivasi terkait kurikulum Merdeka, terutama untuk kelas 1 dan 4, dan diharapkan dengan kemajuan teknologi peserta didik harus dapat menguasai teknologi komputer. Kami diberi tugas atau kepercayaan oleh kelompok kerja guru gugus 4 untuk mencapai berbagai praktik baik, terutama pengalaman kami sebagai sekolah pengeras yang telah melaksanakannya, untuk berbagi ilmu terutama terhadap sosialisasi implementasi kurikulum Merdeka di tingkat sekolah dasar. Hari ini tujuannya yang penting guru-guru yang pertama menalui apa itu tentang implementasi kurikulum Merdeka. Terutama tadipun, guru-guru sudah banyak yang penasaran, sudah banyak yang pengen mengetahui apa sih implementasi kurikulum Merdeka ini. Lewat kurikulum Merdeka ini, insya Allah ke depannya pemelajaran, kualitas sekolah, kualitas pemerajaran insya Allah akan menunggu. Hari ini kami ditugaskan untuk berbagai praktik baik, terutama dalam hal administrasi yang nantinya berkaitan dengan implementasi kurikulum Merdeka, terutama tentang capaian pemelajaran, tunjuan pemelajaran, perangkat ajar, modul ajar yang nantinya akan diprastekan oleh guru-guru di Satuan Pendidikan. Seperti kan implementasi kurikulum ini belum bisa menyerung, jadi kan kami harapkan bagaimana di Bumar Bintang, bagaimana sepertinya diatakan dengan turun pelakangan mencari tahu sejauh mana implementasi kurikulum ini didapatkan oleh guru-guru yang setelah kita sepertinya langsung menunjukkan bakar, tapi dibuktikan dengan pemerintah juga untuk mengetahuan sejauh mana kurikulum ini bisa diperapkan oleh guru-guru dari sekolah-sekolah ini. Dan pemerintah juga bisa menjampingi sampai tuntas, Pak. Jadi tidak hanya sampai sosialisasi, tapi pengennya jampingi sampai tuntas, sampai benar-benar kita paham apa sih itu kurikulum mereka. Dan nantinya harapannya kan untuk sekolah itu bisa umur dan dalam hal kualitas, kuantitas. Ya pada dasarnya mendukung adanya kurikulum merdeka, khususnya kelas 1 dan kelas 4. Ya supaya anak lebih termotivasi lagi untuk lebih sejati lagi belajar, membaca literasi, sumberasinya segala macam dan termasuk menyangkut kegiatan pengetahuan dan teknologinya sekarang sudah mulai harus siap dihadapi sudah jamannya teknologi. Terakhir harapan Bapak nih kepada pihak pemerintah seperti apa dengan problem IKN ini? Ya menurut mendukung pada dasarnya karena semua fasilitas yang disediakan pemerintah ya intinya sudah tersedia yang bentuknya berupa pengetahuan itu ada di online kita sinyal bagaimana kita menyikap menanggapi pengetahuan dan teknologi Nahbudin Palapa TV mengabarkan Terima kasih telah menonton!